Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ASN Banua, selamat datang di OSPEC, obrolan seputar pegawai Oke, jadi OSPEC merupakan komitmen BKD Kassel dalam meningkatkan Kompetensi ASN Khususnya ASN Provinsi Kalimantan Selatan Kedepannya OSPEC akan membahas Tidak hanya membahas masalah kepegawaian Tetapi juga kehidupan tentang ASN Nah dan pada episode kali ini Kita akan sedikit Bahkan kita akan membahas masalah pangkat Samping kita sudah ada Bapak Umar Hanban Esko Oke, beliau adalah Kasubit Kepangkatan Jadi disini kita akan membahas masalah Tupuk si beliau dan hal-hal yang berhubungan Dengan itu Nah jadi sebelumnya saya akan Mempersilahkan beliau untuk memperkenalkan diri Silahkan Pak Umar Ya, terima kasih Saudara Yoma Sebelum memulai OSPEC ini Sejujurnya Jangan disahabat Bapak Astagfirullahaladz Disahabat Bapak Kio-nya emas saja Oke, atau om? Boleh om Jangan Bapak Astagfirullahaladz Jangan Bapak Tepuk si beliau dan hal-hal yang belum di Subit Kepangkatan Hanya Raja Jua Sebulan April tadi Nah jadi Ada pun Gawian belum di Subit Kepangkatan Yang utama adalah tentang Masalah kenaikan pangkat Terus lagi Masalah kenaikan gaji bertala ASN Apakah itu ASN P3KK Atau PNS Oke Terus lagi Ada juga Penambahan masa kerja Nah ini lagi-lagi Lamping benar nih Bukannya musulan Sampaikan Persiapan ujian dinas tahun 2024 Artinya Tepuk si kami Ujian dinas Terus lagi juga ada Mengharapnya Ujian kenaikan pangkat Penyusuhan ijazah Nah itu karena Mungkin Dibahas lebih lanjut lagi Karena kita disini Ujiannya membahas Pasalah pangkat saja Oke baik Nah Jadi kan emang Pak Umar tadi Sampai mengatakan Jangan Bapak Oke jadi Mas Umar tadi Sampai mengatakan Bahwa beliau Hanyar aja Menduduki jabatan Sebagai Kasubit Pangkat Penuh Sobat ASN Tahu ya Meskipun Ong Umar ini Baru di Subit Menjabat sebagai Kasubit Pangkat Tapi Beliau udah lama Berkecimpung di dunia pangkat ya Iya Dari 2015 Kalau di PKD Provinsi Nah jadi beliau ini Pindahan lah Mas Las Ya Sebelumnya dari Pemerintah Kabupaten Banjar Oke Nah Jadi membahas Masalah Subit Pianih Kan kita disini Coba mengulas Mengulas tentang pangkat Nah Nah kita kehal Nah kita kehal Om Pianihan Kalau lo inget Mas Ka Om Pahan Iya Umar ini kan membahas nih Karena kan Subit Pian itu Pangkat Nah jadi kita bertakun Dari yang dasar dulu Nah lu Pangkat itu apa kira Mas Umar? Kalau berdasarkan PP11 itu Pangkat itu Kedudukan yang menunjukkan Tingkatan Dasar kesulitan Tanggung jawab Dampak Dan persyaratan-persyaratan Kualifikasi pekerjaan Yang digunakan sebagai Dasar penggajian Oke Kalau di PP11 Seperti itu Pemerintah pangkat Kalau pangkat ini kan Kita beberapa kali nih Ada Terlibat dalam Usul kenaikan pangkat Di pegawai Pemprov nih khususnya Nah itu Kalau Boleh Pian jelaskan Jenis-jenis pangkat itu apa aja? Oh kalau jenis-jenis pangkat itu Ada beberapa macam Pertama Kenaikan pangkat reguler Nah jenis pangkat reguler nih Buwan yang setap-setap Buwan pelaksana Oke Nah Jangan sampai Karena di asumsikan Yang reguler nih Pejabat struktura Empat tahun Karenanya reguler Nah itu lain Karena Oh Itu berbeda ya? Belain Karena kebanyakan orang tuh Menyambatnya Kalau di pangkat 4 tahun Itu reguler Padahal reguler nih Gak san Neng setap Pelaksana Pelaksana Fungsional umum kah Jorang tak Nah Oke Jadi Abis Terus lagi Naik pangkat Fungsional Oke Fungsional tuh Buwan yang kayak Pian Oke Nah Sekedar informasi Lu fungsional Prakom Nah Pranata komputer Ahli muda Hanyar aja sih Di dilantik Han Habis itu Pilihan struktura Nah itu Usaha Gak san Buwan pejabat Struktura Empat tahun Apakah itu Setahun dalam jabatan kah Atau Empat tahun kah Nah Jadi Atau empat tahun Nah kayak ulum nih Tadi kan Kasus itu pangkat Berarti ulum ini Pangkatnya Naik pangkat struktura Oke Sebentar Om Ulum Supaya Kekawan ini Dapat maksudnya Nah jadilah Jadi pangkat itu Pembeda antara Reguler Dan struktural Itu meskipun Sama-sama Empat tahun Tapi itu berbeda lah Artinya Kalau misalnya JFU ya Empat tahun Sebutannya Reguler Nah sementara Kalau di Kalau di Struktural Itu meskipun Empat tahun Juga Tapi Usulnya Artinya Reguler Anu Struktural Sampai Usul Reguler Nah itu Jangan Ingatkan Sobat ASN Sobat ASN Banualah Itu rancak Ulurni terlibat Diverifikasi Pangkat Dan itu Rancak Kami menemukan Ingatakan Abis itu Ada lagi Ngarannya Naik pangkat Kenaikan pangkat Penyusunijasa Nah itu Gawasan Kekawanan Misalnya Saat ini Pangkat Golongan Beluangnya Golongan 2 Ini kuliah Izin belajar Izin belajar Satu Nah Habis itu Setelah lulus I-nya itu Umpat Ngarannya Ujian Kenaikan pangkat Penyusunijasa Nah Itu I-nya bisa langsung Misalkan pangkat I-nya saat I-2C I-nya kawal langsung Ketiga Amun I-nya Bisi Sertifikat UKPPI Tadi Lulus Sertifikat UKPPI Tadi Itu UKPPI Selanjutnya Ada dua Ngarannya Selesai tugas belajar Ada juga Selesai tugas belajar Itu bagi AS atau PNS Bagi PNS Yang Selesai tugas belajar Jadi Misalnya I-nya saat ini I-nya kuliah S-2 Pangkatnya masih 3A I-nya lulus Sudah Nah I-nya bisa Tanpa menunggu Empat tahun Kawa Naik pangkat Ke 3B Karena itu I-nya S-2 nya Tadi Penyesuaian Sama kayak penyesuaian Tidak ada 4 ujian Gitu saja Bedanya Nah habis itu Pulang Naik pangkat Tugas belajar Nah Pian Kalau Ada PNS Tugas belajar Tugas belajar Tidak ada naik pangkat Padahal I-nya kawan Naik pangkat Jadi I-nya ini Kamu sudah 4 tahun Dari pangkat terakhirnya Kawa-nya naik pangkat Asal Ada melebihi Pangkat puncaknya Nah misalnya Tahunnya I-nya nih Kuliahnya S-2 Saat ini Jasnya S-1 I-nya nih Sudah 4 tahun Dalam pangkat terakhirnya Naik pangkat terakhirnya Naik pangkat terakhirnya Naik pangkat Ke jenjang Selanjutnya Kecuali I-nya Bisi pangkat Ini pangkatnya 3D I-nya kuliah S-2 Dan Jasnya S-1 Nah ada kawan A4A Untuk Kana ke 4an Itu harus Bisi Jasnya S-2 Sudah puncak Kayak itulah pangkatnya Nah selanjutnya lagi Ngarannya Kenaikan pangkat Luar biasa Nah ini KPLB KPLB Ini Gasan PNS Senang Berprestasi Terus lagi Gasan Apa PNS-PNS Senang mendapat penghargaan PNS-PNS Yang berinovasi Ada temuan Nah itu Diberikan penghargaan Oleh PPK Itu bisa Diusulkan KPLB Kenaikan pangkat Luar biasa Baiknya Ke BKN Pusat Kena Disileksi Buhannya Amunnya Membunuhi syarat Kawanya Naik pangkat Kenaikan pangkat Luar biasa Oke Tadi kan Om Umar Sudah menjelaskan Lawan Bubuhan kita Tentang Apa aja Jenis-jenis pangkat Nah Ulun harap Dengan penjelasan Si Din tadi Bubuhan Pian Sebesar dapat gambaran Ternyata jenis-jenis pangkat Itu Berbagai macam Nah intinya Ya Bubuhan Pian Harus melihat Jabatan ini Berarti Pomerah Jabatan ini Statusnya Sudah pulang Piannya Han Masa terlun Om Nah Jadi intinya Ben harus melihat Jabatannya Dan Statusnya Mungkin lah Oke Statusnya Apa nih Statusnya Dalam harian Mungkin dia sedang tubel Oh Pian kan nih statusnya Belum kawinkah Kawinkah Nah Salah Itu Jangan sampai Kayak itu Pian Han Oke Nah Ini kan ada Bukan isu lah Ini kan ada peraturan Baru nih Dari PKN Nah Terkaitannya Dengan kenaikan pangkat 6 periode Nah itu Kalau Pian boleh menjelaskan Itu apa Kemudian Strategi BKD Gasan Kenaikan pangkat Yang merubah Apalah Itu kan merubah Para dikemakitan Yang selama ini 4 periode Jadi 6 periode Eh 2 periode Dan menjadi 6 periode Itu Itu apa Kemudian strategi BKD Melaksanaan itu Bagaimana Eh Tom Wah Jadi BKN Sudah Mengeluarkan Perka Nomor 4 Tahun 2023 Ini masih Panas-panas Banar nih Jadi Pangkat nih Mulai tahun 2024 Karena ada 6 periode Oke Periode tuh Ada periode Februari April Juni Agustus Oktober Lalu Desember Nah itu Alhamdulillah Banar Ini BKN nih Melihat lah Kekawan-kawanan Di daerah ini Meminimalisir Kekawan-kawanan Terlambat Lagi pangkat Jadi Barakatnya 6 periode Ternyaman sedikit Jadi Ulun terlambat Pak Eja Kadar lagi Nenang menunggu 6 bulan Nah itu Namun Strategi Baik-karis Tetap Kita Kayak biasa Tim jual lo Jadi Anu Rancak tuh Kita Jelas Kita Pasti Menyampaikan Edaran Pangke SKPD Yang jelas Kekawan-kawanan Pengelola Kepegawai Ini Anu Di Berkas Disiapakan Berjauh-jauh hari Jangan sampai Pas Barat Kebatas Waktunya Hanyar Melengkapi Berkasnya Lawan Kawan-kawanan Mengusulkan Dicekakan Dulu Berkasnya Jujur Kadah Sudah Sudah Dih Nah Dih Masukkan Online Jadi Jangan Sember Nusul Dicek Bujur Dicekakan Juga Kasian Menyai Garganan Itu Terlambat Oke Kawanan Di netizen Kalimantan Selatan Khususnya Banyak WMD Oke Nah Jadi Kayak itu Jadi Ada Perubahan Dari Dua Jadi Enam Nah Intinya Kayak Yang Om Umar Sampaikan Tadi Bahwa Sebenernya Itu Malah Mempermudah ASN Jadi Ibaratnya Kakawanan Yang BTL Atau Malah Yang Tidak Memenuhi Syarat Bisa Usul Di Periode Berikutnya Dan Karena Perlu Menunggu 6 Bulan Itulah Om Umar Tidak Nyaman Tidak Nyaman Funksional Juga Nyaman Sudah Apalagi Aturan Baru Hanya Perk 3 Nyaman Akan Maner Tidak Menarik Yang Yerpian Tadi Bahwa Ada Ternyata Usul Yang Kada Diperiksa Nah Ini kan Terjadi Nih Kada Diperiksa Di SKPD Nah Ini kan Terjadi Artinya Kita sudah Terkumpul Di Verifikator Pangkat Cukup Lawasan Kita sudah Melihat Bagaimana Prosesnya Kadang Banyak SKPD Atau Pegawai Yang Salah Dalam Mengusulkan Pangkatnya Nah Mungkin Pian Ada Informasi Apa Kenapa Bubuhan Ini Salah Jadi Sehingga Bubuhan Ada salah Lagi Memasukkan Usul Pangkat Padang Dulu Ngurih Ini Diminum Sayang Oke Saya minum Dika Aina Nah Dasar Nyaman Susu Nah Jadi Banyak Permasalahan Kebanyakan Bubuhan PNS Yang Mengusul Lakan Itu Yang Yang Pertama Tadi Karena Kada Dicek Banyak Nang Kada Tahu Nang Berkas Ini Apa Berkas Apa Berkas B Apa Contohnya Nang Buan Funksional Nang 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 Pak Lawas Nang 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 Tahu Pak Baru Apa Bentuknya Ada Nang Tahu Jadi Misalnya Usul Pangkat Yang Diminta BKD Biasa Surat Kedaran Itu Di Pak Terbaru Pak Lawas Nang Nang Pak Lawas Ini Pak Ini Pertama Kali Pak Lawas Tahu Nang Padahal Nang Pak Lawas Ini Adalah Pak Nang Tercantum Di SK Pangkat Terakhir Inya Oke Maaf Om Marun Coba berdasarkan satu Satu Nah Ini Kita Mulai Dari Yang Pangkat Kenaikan Pangkat Regular Nah Kalau Kenaikan Pangkat Regular Ini Sekarang Apakah Terjadi Banyak Kesalahan Kalau Regular Itu Yang Penting Inya Maaf Jabatannya Di Kita Kada Lagi Insyaallah Mengumpul SKP Hasilnya Sudah Mengupload Di Simpek Oke Nah Ini Kemudahan Gak Sambubuhan Pian Jadi Selama Simpek Pian Update Baik Itu Jabatan Dan SKP Maka Nyaman Sambubuhan Pian Gitu Lah Kala Bahasa Paper Kata Paperless Paperless Masa Perancis Kada Bekertas Kada Bekertas Eh Om Oke Nah Jadi Berarti Kalau Regular Itu Yang diperhatikan Jabatan Sambu SKP Dan Amun Salah Di SKP Salah Juga Oke Itu Ketimbul Pak Ulun SKP Salah Pak Sambal Dicek Disimpek Nya Ada Update Sekalinya Nah Itu Pangan Kadang Kesalahan Bisa Ketelaguan Dari Sarang Oke Sebenarnya Itu Kesalahannya Itu Kecil Cuman Karena Kita Memperifikasi Dalam Jumlah Yang Banyak Itu Jadi Cukup Kemudian Yang Berikutnya Misalnya Jabatan Struktural Nah Itu Apa Kesalahan Kesalahan Yang rancak Terjadi Di Pengusulan Kalau Struktural Itu Banyak Yang Masih Belum Apa Istilahnya Yang Dimaksud Dengan Riwayat Jabatan Oke Nah Riwayat Jabatan Itu Biasanya Yang diminta Kekawanan Verifikasi Dari BKN Itu Riwayat Dari Inya Apa Dari Yang Tercantum Daskap Pangkat Terakhir Sampainya Wahini Terakhir Terakhir Jadi Misalnya Inya Anu Naik Pangkatnya Adalah Misalnya April 2022 Terakhir Inya Naik Pangkat 2024 Berarti Berapa Kalinya Dilantik Dari Pangkat Terakhir Sampai Wahini Nah Itu Nanti Lampir Akan Misalnya Dipangkat Terakhir Kelaksana Berarti Runtututannya Runtutannya Itu Kita Membaca Biasanya Dari Lampiran Petikan Nggak Petikan Selanjutnya Jadi Dari SK Pangkat Terakhir Kita Sandingkan Biasanya Dengan Lampiran Petikan Nah Itu kan Terbaca Ya Di SPP Juga Jadi Itu lagi Jadi Kekawanan Pengelola Kepegawaian Atau Bahkan Bubuhan Pian Sorang Jadi Untuk Struktural Kebanyakan Kesalahan Di Riwayat SK Jabatan Berarti Yang Bubuhan Pian Perlu Perhatikan Cek Jabatannya Apa Nah Kemudian Dirunut Dari Pangkat Terakhir Sampai Jabatan Terakhir Saat Pengusulan Itulah Om Umar Jadi Biar Dilantik 15 kali Tahani Pangan 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 Pokoknya Di Wayat Harus Dilampirkan Seberatan Dan Bersambung Selanjutnya Tugas Belajar Tugas Belajar Kebanyakannya Sejujurnya Ska Ska Jabatan Ska Tugas SKP Sejujurnya Persalahan Cuman SKP BKD Neng Ulahnya Jadi Nilai SKP Dari KHS Dari KHS KHS Dikirim BKD BKD Mengolversi Jadi Nilai SKP Kebanyakannya Kekawanan Tugas Belajar Keasikan Belajar Kadang Ingat Lagi Lawan Ngaran SKP Padahal Kewajipannya SKP Cuma Pas Rek Pangkat Kebanyakan Hanyar Ulah Itu Perlu Dihindari Tugas 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 Belajar Tugas Tugas melakukan SKP nya cuman dasarnya adalah KHS jadi kami mungkin memintalah artinya dari BKD meminta KHS cuman kalau misalnya kami meminta bubuhan pian keadaan membaris ya kami jual kerepotan jual jadi intinya kalau misalnya ada jadi bubuhan pian harus perhatikan KHS bubuhan pian ibaratnya tanpa BKD meminta bubuhan pian melaporkan ibaratnya kalau mau meminta jelas itu tugas kami jual cuman bagus lagi kalau bubuhan pian memiliki kesadaran sama-sama ya sama-sama aktif kita intinya nah selanjutnya yang UKPPI nah UKPPI kalau sekarang UKPPI kita sudah sudah memakai formasi pelaksanaannya Oh jadi kalau dulu kan kita yang penting ada ijazah nih anu ibaratnya formasinya seperti apa itu kalau diusulkan 4-4 akan waya ini UKPPI itu sama kayak misi formasi kurang lebih nah kayak CPNS tah nah jadinya ijazah itu pada saat 4 ujian itu hanya mencari dulu nih formasi nah mana sesuai lawan kualifikasi pendidikan yang lainnya kamu sudah ada itu selulus hanyalah pangkat penyusiaan ijazah tadi dengan catatan pangkatnya itu di bawah ijazahnya di bawah golongannya ijazah S1 berarti golongan 2 kalau ijazah S2 berarti golongan 3 oke lu coba breakdown sedikit berarti saat i nya hendak mengusul KPPI nya harus melihat formasi lah dan itu disampaikan oleh kita kita pasti dan kita surat kita formasi itu kita minta ke organisasi mintanya oke jadi kita ada sebarang jadi kekawanan yang di SKPD ini update terus cek lah update terus jabatan ke Biro Organisasi kalau wakilnya tiba-tiba orang ini 4 jadinya berapa saya edit isi sudah SKPD nya kadang ada update di di organisasi oke tapi itu kan kita informasikan juga lah maksudnya ini lah artinya kita melis berdasarkan kondisi terakhir ya kondisi jabatan pasti kita bisa bisa kanung ke 31 Maret misalnya misalnya ulun hendak 4 toko PPI anggap misalnya lu ternyata menginj... ijazah apa itu misi? misalnya lu ijazah... S2... S2... eh S1 misalnya ulunnya hendak dari D3 komputer hendak S1 komputer nah ternyata misalnya di SKPD ulun itu pededa formasi S1 komputer kemudian ulun mengusul ke... mencari formasi di SKPD lain berarti kawah tuh lah? kawah, pindah 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 oh jadi konsekuensinya kayak itu? iya pindah 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 nah kakawanan jadi artinya kalau misalnya nih bubuhan pian ini formasi di SKPD ke dedak mana bubuhan pian itu bisa mencari SKPD yang ada jabatannya kayak itulah itu pang jua kakawanan pengelola kepegawaian nih anu aja orang tuh amunnya kada amunnya hendak tetap kajian dengan PNS itu dihendaki rumahnya nah gitu kan jadi anggapan rumah itu petanya jadi petanya jadi buatnya kalau pian yang nak mempertahankan PNS itu tetap di wadah pian ya maka sediakan rumah keseninya nah itu hubungannya ke Anjek kak Anjek karega nah itu komunikasi ke kita dan Bira Organisasi emang rangahnya itulah supaya bubuhan ini aman untuk usul pangkatnik ya pak pian bagusnya apa yang buhannya cek indikator nah jadi sebagai telak ukur buhannya nih nah jadi buhannya tuh pertama buhannya nih cek dulu SL pangkat terakhirnya oke imbah cek SL pangkat terakhirnya berarti dulu amunnya i nya naik jabatan berarti i nya tuh jabatan yang ada tercantum di SL pangkat terakhirnya kalau jabatan akhir-akhirnya berarti dua kamu nih nyak ada naik jabatan berarti sebuting aja ini yang dilampirkan ulun ulun apa ulun misalkan nih misalnya kayak ulun nih dari pertama naik ke muda iya nah berarti di pangkat terakhir ulun kan pertama ulun anak naik pangkat ke 3C muda berarti tuh pertama dan muda lo lampirkan keduanya oke habis itu pulang masalah pak pulang nih amunnya pak itu tuh cek juga di SL pangkat terakhir di SL pangkat terakhir itu apakah ada apa maksudnya di SL pangkat terakhir itu tercantum nilainya berapa nah nilai itu pak pak itu yang dilampirkan lawan pak selanjutnya pak selanjutnya setelah naik pangkat terakhir tuh deh jadi ada berapa pak itu berapa tahun berarti gitu seitu juga dilampirkan lawan juga nah diingatkan kawan fungsional tahun depan dan seterusnya jadi tahun kena tuh anu pak yang di tahun kena seterusnya lah nih tahun 2024 aja tapi seterusnya yang di naik pangkat yang di bisnis SK pangkatnya di bawah tahun 2023 ini tuh kena melampirkan pak integrasi integrasi pak konversi oke lawan pak tahunannya nah pak tahunannya tuh pak sudah di harga-harga naik pangkat tah lawan juga tetap mengumpulkan pak konvensional oke pak konvensional yang sebelum ada permen pan 1 2023 tah pak konvensional pak konvensional pak konvensional pak integrasi pak konvensional pak tahunannya jadi kekawanan nih anu dihimbabwekan kawan kawan anu pak integrasi ini mulai begini mulanya oke nah dan itu tadi semuanya harus asli asli harus oke nah lu merasa penjelasan om Umar sudah jelas benar menurut lu nah jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kekawanan lah ya mungkin sebelum kita menutup auspek ini pen adakah himbauan atau mungkin buat kawan-kawan yang perlu yang hendak pen sampaikan gitu nah anu apa tadi ngara nya sahabat apa sahabat ASN kah kan jadi anu sahabat ASN Banua oh sahabat ASN Banua iya sahabat ASN Banua ee amun anak naik pangkat kan pertama cek dulu may SAPK nya o cek dulu may SAPK nya bujur kah kadah kah sudah datanya bonpian amunnya kadah bujur rajui update datanya di simpek nah biar kena pada saat aku SKK nya kada salah nah habis itu berkasnya siapakan jauh-jauh hari jangan pas habis-habis batas waktu hanya mengumpulkan mengirimkan ke online nya itu pengelola kekawanan 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 pengelola kebegawaian dibantui nah usul pangkat di verifikasi di verifikasi di verifikasi biar ini tuh ada kesalah dalam pengusulan terkas nya gitu ta oke nah itu tadi hal-hal yang kita diskusikan dengan Om Umar hari ini terkait Subit Sidin khususnya masalah pangkat nah mudah-mudahan dengan diskusi ini itu bisa membantu kompetensi kekawanan pegawai khususnya pegawai Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengelola pangkatnya lah artinya dalam menyadari apa-apa yang disiapkan untuk kenaikan pangkat bubuhan piaan OSPEC merupakan komitmen Badan Kebegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kompetensi ASN Provinsi Kalimantan Selatan saya Yoman Nugraha sampai jumpa di OSPEC berikutnya Terima kasih